hai oke salam depo enggak pernah withdraw kembali barang aneh dan H bar yang gesya koin yang bisa dibilang cukup populer pada zamannya yang gesya dan mungkin sekarang pamornya agak sedikit berkurang gini bisa karena api bisa dibilang agak kurang menarik itu tetapi belakang ini entah kenapa cukup menarik untuk dibahas Indonesia karena si H bar ini sendiri akan berpartner dengan Korea Selatan di Shinhang Hang Bank Indonesia Wow dan Standard Bank ZA Wow 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 apakah si H bar ini sendiri bakalan menjadi koin salah satu poin yang favorit di Asia Indonesia atau khususnya di Korea Selatan gitu ya dan di tanggal nanti di sekitaran Desember tanggal 2008 itu bakalan ada pembicaraan eksklusif yang gesya apakah H bar akan menjadi the next web three Wow 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 bener-bener banyak gitu yang gesya proyek-proyek event dari mana H bar untuk kedepannya sangat menarik gitu dan perlu diperhatikan untuk akhir tahun apakah akan boom gitu yang bisa buat serinya itu atau hanya menjadi koin-koin biasa lagi pada umum waduh atau bahkan opa-opa atau uni-uni Korea udah menjadikan habar ini menjadi koin kesayangan mereka waduh enggak ada yang tahu yang gesya langsung saja kita bikin price prediction daripada si H bar ini di sini di sini bisa betul ini ada pakai time frame yang weekly Indonesia untuk support di area bawahnya sendiri itu ada di area sekitaran 2000 perak Indonesia Hai ini untuk support terkuatnya di area 2000 perak lalu di area-area dekatnya itu ada di sekitaran 4000 rupiah buat yang salvo harganya 500 rupiah ini btm nepak indodax ya nanti bisa inti ganti sendiri dah ke harga dolarnya gitu Nah kalau jempol lagi bisa nanti turun lagi di area sekitaran 3000an nah untuk support-support manjanya ada di area sini Indonesia di area sekitaran 2000-3000 dan 4000 gitu posisi sekarang ada di sekitaran 5000an harusnya sih bermain di sini-sini anjingnya tapi kalau koreksi dan jebol gitu mungkin di area sini kalau di area sini kayaknya agak udah enggak mungkin deh palingnya di area 3000-4000 lah untuk koreksi Indonesia dan secara on track sendiri si H bar ini sendiri masih sangat-sangat menarik banget sih kalau kata aneh Indonesia yaitu secara track itu masih uptrend atau masih boleh sini nih bisa dilihat di sini Indonesia dan sebelumnya itu sempat ini dia menyentuh Alzheimer di area sekitaran delapan ribuan Indonesia atau udah kelewetlah setengah dolarnya apakah akan mengulang kembali yang bisa saja guys apalagi di sekitaran Desember tanggal delapan hari ready suatu web 3 Aduh aneh sih ready banget ya guys ya bahkan untuk sampai akhir tahun masih oke banget sih dengan dengan estimasi mungkin untuk kenaikannya long termnya bisa nanti di area-area sekitaran mungkin bisa nanti sampai tembus nih kalau mau nyimpen Indonesia bisa tembus sampai di 8500 perak Indonesia mungkin saja ini dan untuk tipe-tipe lucu dan manjanya nanti bisa di area sekitaran 5300 perak 5500 perak 5700 perak di enam ribu rupiah lalu di enam ribu lima ratus rupiah lalu di 7000 rupiah dan apabila ini pitstop kita di area 7000 ini misalnya dia break gitu Indonesia berhasil ditembus udah hampir bisa dipastikan Athea lama bahkan Athea barunya itu om bakalan terbentuknya ini guys ya aneh pasang target di sekitaran 8500 sampai 9.000 atau bahkan langsung ke satu dolar istri Wah tidak ada yang tahu guys dengan namanya pam gitu pasti bakalan menembus sampai antarik sanggitu ingat tapi untuk target terjangkannya sih aneh di 8500-9000 lah Oke guys segitu aja ini adalah price prediction mengenai H barisnya tetap melakukan analisa pribadi jangan jadikan ini bimban patokan disclaimer on salam nyangkut terus